Iya oke guys BKG sama gue ya Karena data gak bisa bohong Oke hari ini tuh Kamis 30 November Kamis bukan sih hari ini Iya Kamis 30 November 2023 IHSG dalam posisi Ya naik ya ke 7080 Hari ini asing masuk 25 Ah Hari ini transaksi gede banget ya 25 triliun Karena ada dana asing masuk Cukup gede Sangat gede malah bukan cukup gede ya Oke Sekarang gue pengen bahas Demas ya guys Dimana dia udah ngasih info bahwa dia Udah pasti nih Memang sih di berita-berita Google belum ada ya Tapi tadi kalau lu buka RT udah nongol Beritanya tadi pengumumannya jam 5 Sore Dia udah fix ngasih dividen interim RP12 ya RP12 ya Berarti kalau di harga sekarang lu dapet yield 169 ya 7,1% Kalau lu lihat Demas ya Sekarang historinya Ya ini pemegang sahamnya ada Total saham ada 48 miliar lembar guys ya Saham treasury gak ada Oke sumber arus mulia pengendali Pegang 57% Sojits Corporation Pegang 25% Dan lu ada disini nih guys ya Lu ada disini 8,5 miliar ini lu Ya disini Dan jumlah pemegang sahamnya lu banyak juga disini ya Ada 41 ribu orang Gila pegang saham Demas ya Ini termasuk yang bagi dividen 2 kali setahun ya Oke Jadi dia nanti bagi dividen udah fix RP12 Ini belum kecatat sih Tapi tadi gue udah cek angkanya RP12 ya RP12 Dan Berarti kalau tahun ini aja Oh ini baru Sorry yang kemarin kan final udah ya harusnya ya Ya yang tahun ini 12 berarti dia udah bagi 22 ya Tahun ini Tambah ini nih Jadi 12 12 dibagi 167 ya lu dapet Ya sorry 22 Udah 13% ya 13% 12 bulan 13% itu gede banget ya John ya Oke Kumdetnya itu tanggal Gue gak tau ya Simpang Sior tadi kayaknya gue liat di news tanggal 12 Desember ya Tapi disini ternyata tanggal 10 Desember Pastiin lagi aja John ya Antara apa tanggal 10 apa tanggal 12 ya Nanti dibayarnya itu tanggal 28 Desember ya Kalau gak salah yang bagi dividen juga nih TB TB udah bagi lagi nih yang kedua nih Intrim nih gila ya TB bagi intrim kedua Ini juga Demas bagi Ini intrimnya yang pertama ya Untuk tahun ini Nah Dari dia berani bagi dividen ini guys Berarti kita cukup yakin ya Ini kan 3 tambah 9 dia memang 12 punya Nah kalau dia berani bagi 12 Ya hampir semuanya Di catatan Ki 1 Ki 2 nih Berarti kita bisa dapat cerita Bahwa dia di posisi Desember lagi untung Ini pasti ada angka untungnya Ada Ini kan udah mau bulan Besok udah Desember ya Berarti kan dia udah tau Pastilah dia udah tau Keuangan Oktober sama November gimana Berarti kalau dia berani kasih semuanya disini guys 9 tambah 3 12 Dia berani kasih Berarti disini dia lagi cuan Pasti ada cuannya Ya Dia berani Nah itu cerita yang bisa kita dapat ya guys Jadi gini guys Dividen itu bukti ya guys Bahwa Perusahaannya duitnya ada Ingat guys Perusahaan itu duitnya ada Maka dia berani bagi Ya Kalau perusahaan yang gak berani Ngal lu lihat gak pernah bagi dividen Ya jangan-jangan Itu catatan kosong doang Siapa aja bisa ngarang John Kayak gini-gini mah Bisa ngarang Bisa Dimanipulasi bisa Ya contoh yang kemarin WSKT kan Apa Diberitanya Terindikasi memanipulasi laporan keuangan Kayak gitu Nah dividen itu pembuktian bahwa Laporan keuangan yang di Keluarkan oleh emiten itu Beneran Gak bohongan Ya duitnya ada Sampai kerakening loh Nah artinya Dengan kita tahu bahwa Perusahaan bagi dividen itu Berarti kita tahu Minimal kita tahu Itu perusahaan lagi baik-baik aja Oh duitnya ada WSKT yang kemarin tahu-tahu kan Sekarang ada Yusuf mau di listing kan Itu kan Dia tuh udah ada dari tahun 2020 Ya kalau gue gak salah Udah mulai gak bagi dividen Padahal sebelumnya rutin Nah Dari situ kita udah mulai lihat Nih perusahaan lagi ada masalah nih Dividen gak ada Pasti bermasalah duitnya Pasti Ya Antara dua dah Kalau perusahaan gak bagi dividen Duitnya udah habis Dimakan mengendalinya Ya duitnya gak ada Pelit Ya atau memang udah lagi Bawa-bawa bangkrut Udah lah Itu gitu aja Nah penting guys Jadi kalau Kalau gue Selalu jadikan dividen Sebagai indikator Kalau gue ya Gue harus masukkan itu ke fundamental Kalau menurut gue Oke jadi berpeluang nih guys ya Nah ini Ini kisahnya mirip tahun lalu nih Gue masih inget ya Waktu itu dia emas jeblok Ini kinerja ketiganya Cuma dapet dua Tapi dia bagikan dividen 15 Ya Waktu itu bener gak 8 tambah ini 14 Tambah 2 16 ya Dia bisa bagikan 15 Ya waktu itu Tau-tau di keempatnya meledak Dapet 9 Dapet 9 ya Akhirnya terakhir dia bisa bagikan 10 Karena keempatnya meledak Gitu ya Ini bukan gak mungkin Demas Di keempatnya Akan meledak Bukan gak mungkin Berkaca dari kasus tahun lalu Soalnya gue inget Tahun lalu Ingat gue Masih di memori gue itu Dan ternyata endingnya Demas membagikan Dividen total 25 Nah kita gak tahu Berapa Nanti di Desember ini Keempatnya doain aja Gede ya Tapi kalau Sumpama Dapet 7 ya Kayak ini kan Sorry 17 Berfungsi Ini nih ya Kita coba Prediksi Dividen final Paling apes Paling apes lah Oke ternyata Paling apes Dia cuma bisa dapet EPS 5 Ya kemungkinan Tahun depan Finalnya 5 Jadi lo harus terima Nasib ya guys Bahwa tahun depan Paling apes nih Dividennya itu Nanti di bulan Juli ya Juli Lo cuma dapet 5 5 ya 5 untuk final Ini untuk jaga-jaga Jadi tahun depan Kemungkinan finalnya Segini ya 2,9% Ya lumayan lah Karena awalnya Udah dikasih 7% Untuk intrimnya Tapi Tidak menutup Kemungkinan Bahwa ternyata Bisa aja 9 Bisa aja 10 ya Kalau 10 ya Lo dapet 5,9 Doain aja Disini dianya Dapet 10 Atau 9 Doain aja Kalau 10 Atau 9 Disini Maka Lo masih berpotensi Dapet 5 Sampai 6% Untuk tahun depan Di bulan Agustus Juli Sorry Juli Ya Oke Demas ini Dairnya itu Aduh gue tadi lupanya Itu kecil ya Dia hanya 18% Dairnya itu kecil banget Ya makanya dia gampang Jor-joran bagi dividennya Dia berani Dia berani Cuma dapet 3,9,12 Dia kasih semuanya Untuk pemegang slam Berani Berani Karena darenya kecil Terus Total pemegang saham Disini tadi ada Rp41.000 Transaksi hariannya Tadi sekitar Rp1,2 miliar Jadi kalau duit itu Dibuat Rp1,2M Harusnya Aman lah ya Sehari Sehari cair Kalau lo mau cariin disini Lalu Lutinitasnya Kita cek lagi Ya gue kadang suka lupa-lupa sih Lutinitasnya Nanti doain aja ya Kayak BRI juga bagi dividen Untuk interimnya Keliatannya sih bakal bagi ya Keliatannya Doain aja Oke Demas ini Dari tahun 15, 16, 17, 18, 19 20, 21, 22, 23 Iya Dari tahun 2015 ya Semenjak dia IPO ya Nggak pernah bolong deh Bagi dividen guys Nggak pernah bolong Iya Dari IPO nih Emitten nggak pernah Bolong bagi dividen Ya Ya itu jadi minimal Kita ada perasaan aman lah Investis ini lebih aman Ketimbang Di perusahaan-perusahaan Yang nggak bagi dividen ya Total 7% Nilnya ya Ya 7% Oke Terus harga warasnya Untuk Demas Untuk saat ini ya Kalau kita ngacu Dari dividennya Kemungkinan sih Tembus total 17 ya 17 ya Demas kalau menurut gue Range-nya itu Kali 10 Dividennya Total ya Total ya Total berpotensi Kali 20 ya Jadi Menurut gue Demas tuh range-nya disini guys 170 sampai 30 ya Jadi kalau dia di 169 Lo tau Lo pasti dapetnya Masih di harga murah Gitu Soalnya kalau dapet Di range-nya harga murah gini Pasti nilnya 10%-an per tahun Minimal Ya Gede loh 10% per tahun itu Gede Ya Oke guys Gue rasa untuk Demas Begini ya Selamat Jadi lo yang pegang Demas Ya Enak Dividen kan itu Duit cash ya Dari perusahaan Masuk ke kantong lo Cash tidak mengurangi Jumlah lot lo guys Itu enaknya Ya Tidak mengurangi Lo nggak perlu jual Lo dapet duit Dari duit cash itu terserah Mungkin setengah bisa lo jajanin Setengahnya bisa lo invest ke tempat lain Jadi lot lo bertambah beranak Gitu guys ya Oke guys Sampai jumpa lagi di video gue berikutnya Karena data Gak bisa Bong ya Gitu